Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugengrawu di channel Manambah Jati. Silakan disimak pembahasan kali ini semoga bermanfaat. Ciri dan tanda makrifat yang telah tertanam dalam diri seseorang. Makrifat merupakan bagian dari ilmu tasawuf yang bertujuan agar manusia mengenal sang pencipta. Makrifatullah adalah pengetahuan yang di dalam hati tidak memiliki keraguan terhadap zat dan sifat Allah. Artinya, seorang hamba mengetahui seyakin-yakinnya bahwa Allah itu wujud Esa, zat yang maha agung, berdiri sendiri dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Ia juga yakin dengan sepenuhnya bahwa Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat dengan segala sifat-sifatnya. Pertanyaannya, apakah Anda yakin telah mengenal Allah? Mengenal di sini tidak hanya sekadar tahu, tetapi menyangkut kesadaran yang mendalam dari seorang hamba mengenai robnya. Makrifat seorang muslim dapat dilihat dari intensitas ibadah dan apa yang dirasakan dalam hati dan pikiran. Pabila seseorang mengaku telah mengenal Allah namun intensitas ibadahnya sedikit dan hatinya masih diliputi kekalutan, maka ia belum sepenuhnya mencapai makrifat. Lalu, apa saja tanda bila seseorang sudah mencapai makrifat? Yang pertama, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang perlu ditakuti manusia kecuali Allah ta'ala. Allah berfirman dalam surat al-Azab ayat 37 yang artinya, kamu takut kepada manusia padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Ciri makrifat kepada Allah adalah adanya rasa takut kepadanya. Sedangkan ciri perasaan takut itu terlihat dari kepatuhan terhadap segala aturan-aturan Allah. Yang kedua, berusaha melakukan amalan yang dicintai Allah. Tanda makrifat seseorang dapat dilihat dari ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah. Pelaksanaan ibadah seorang hamba kepada Allah merupakan tanda makrifatnya kepada Allah. Jika ibadahnya banyak, maka kuantitas makrifatnya juga banyak. Tetapi jika ibadahnya sedikit, maka makrifatnya sedikit karena aktivitas lahiriyah merupakan cermin batin seseorang. Yang ketiga, tidak cemas dan takut dengan urusan duniawi. Orang yang makrifat susah senangnya tidak diukur dengan dunia, tetapi dari dekat tidaknya dirinya dengan Allah. Orang yang mengenal Allah pastilah dia takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah, maka pastilah dirinya gampang untuk meninggalkan dunia. Yang keempat, memiliki kekuatan dalam menghadapi cobaan. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Oleh sebab itu sebagai hamba Allah, sudah sepatutnya kita sabar dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, serta menerima cobaan dengan ikhlas. Sesungguhnya orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang paling ridha atas ketentuannya. Jika seseorang belum bermakrifat kepada Allah, maka ia akan berburuk sangka kepadanya. Padahal Allah mengetahui apa yang terbaik untuk makhluknya. Yang terakhir, pabila disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dia bangga. Pabila disebut nama dirinya dia merasa miskin. Jika mata yang terdapat dalam hati terbuka, mata kepalanya akan tertutup, dan saat itu yang dilihatnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makrifat merupakan cermin. Jika seorang arif melihat kecermin maka yang dilihatnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang dilihat orang arif baik waktu tidur maupun saat terjaga hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa istiqomah dalam beribadah dan mampu mencapai titik makrifat. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Channel Manembah Jati. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.